Untuk bisa mengatasi bagaimana usaha kecil mikro menengah ini biar tumbuh besar, maka yang harus dipertahankan adalah satu, membenahi packaging. Karena itu, kita menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persoalan packaging, di antaranya adalah kita membuat rumah packaging Indonesia, Provinsi Jawa Timur. Rumah packaging ini diharapkan memberikan pembenahan kepada para UKM untuk membuat kemasan-kemasan yang e-caging. Dari situlah edit value akan tumbuh di kalangan usaha mikro kecil menengah untuk melakukan pembenahan packaging itu. Ada hal yang lebih penting lagi di antaranya adalah packaging itu harus dikemas sesuai dengan konteks kekinian. Kita tahu di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sekali pintangan yang harus dihadapi oleh perusahaan besar, menengah, maupun UKM. Terutama bergerak di bidang packaging printing, terus memotivasi dan menjadikan perusahaan kami sebagai sarana pencetakan packaging untuk para UKM. Hasil yang sudah kita berikan kepada UKM memberikan hasil yang sangat signifikan sekali di tengah pandemi COVID-19 ini. Terutama di bidang makanan dan minuman yang membutuhkan kemasan-kemasan unik atau yang e-caging yang dapat merangsang pembeli untuk membeli produk tersebut. Di tengah pandemi COVID-19 ini saya memotivasi untuk para UKM untuk paling tidak membuat kemasan yang pertama, hygienis. Dan kedua, mempunyai desain yang dapat menciptakan daya saing di marketplace atau mungkin di tempat penjualan sehingga dapat mempunyai hasil yang cenderung naik dan signifikan. Biarkan perusahaan kami ini membantu menjadi wadah dan sarana rumah packaging Indonesia terutama di sektor UKM. Begitu penjelasan dari kami setelah mengobrol dengan Kiai Haji Muhammad Saki. Terima kasih dan salam. Terima kasih telah menonton!